Pemirsa untuk menjaga keamanan selama masa kampanye Pilkada Serentak 2018, Kapolda Jabar bersama seluruh unsur Forkopinda, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mendeklarasikan anti-hoaks serta mendukung Pilkada Damai. Deklarasi digelar di Mapolres Cimahi Rabu Pagi. Kapolda Jabar bersama Kapolres Cimahi serta seluruh unsur Forkopinda, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mendeklarasikan anti-hoaks dan Pilkada Damai di Mapolres Cimahi Rabu Pagi. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Cimahi, Perwakilan Bupati Bandung Barat, KPU dan Panwaslu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Ketua MUI, para ulama, serta seluruh unsur Forkopinda lainnya. Deklarasi digelar guna menjaga keamanan selama masa kampanye Pilkada Serentak Jawa Barat 2018. Sebagai simbol komitmen bersama, Kapolda bersama seluruh unsur Forkopinda membubuhkan tanda tangan di atas panduk bertuliskan deklarasi anti-hoaks dan Pilkada Damai Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi 2018. Kapolda Jabar menyatakan, kunjungannya kali ini untuk menciptakan Pilkada Serentak yang damai dan terhindar dari berita hoaks. Hal itu diawali dari sikap netral KPU dan Panwaslu selaku penyelenggara, serta kepolisian dan TNI yang ikut mengamankan Pilkada Serentak. Menyamankan persepsi bagaimana pesta demokrasi ini masyarakat senang. Masyarakat yang dibuat susah. Artinya kemarin terjadi berita-berita hoaks itu kan masyarakat resah. Tapi alhamdulillah semua sudah bisa kita buka semua, sehingga masyarakat bisa nyaman. Jadi intinya proses demokrasi ini harus kita kawal, kita aman. Hingga prasarat minimal harus aman dan nyaman. 16 kabupaten kota di Jabar dan Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Meski setiap masyarakat memiliki pilihan yang berbeda, Kapolda Jabar berpesan agar persatuan dan kesatuan senantiasa dijaga. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV